Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Melisa Haryanti Dengan nama 22.05.11.36.22 Pada video kali ini kita akan membahas Salah satu era pada sejarah sastra Yaitu Pujangga Baru Berikut penjelasan lebih lengkapnya Nah masuk pembahasan kita mengenai Angkatan Pujangga Baru Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu bagian Dari priorisasi yang ada pada sejarah sastra Indonesia Angkatan Pujangga Baru Muncul pada tahun 1930-an Tepatnya setelah adanya Periode Balai Pustaka Sebutan Pujangga Baru berawal dari Majelah Sastra dan Budaya yang bernama Pujangga Baru yang terbi pada Tanggal 29 Juli tahun 1933 Nah teman-teman Pastinya kita bertanya-tanya Mengapa adanya Angkatan Pujangga Baru Angkatan Pujangga Baru Muncul sebagai reaksi Atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Angkatan Balai Pustaka Terhadap karya sastra pada masa itu Terutama karya sastra yang sebagian besar Menyangkut rasa nasionalisme Dan kesadaran kebangsaan Oleh karena itu Majelah Pujangga Baru Hadir untuk dijadikan wadah Para penulis untuk menyumbangkan karya sastra Dan kebudayaan Isi majelah tersebut Di antaranya adalah Puisi, cerita pendek, roman, drama, Esai, kritik asastra, dan telaah kebudayaan Ada pun beberapa sastrawan Yang termasuk dalam Angkatan Pujangga Baru Yaitu di antaranya Halil Hashmi J.E.T.Tengkeng Selasi Mozasah Sultan Takdir Alisabana Sanusi Pane Dan Amijilin Pane Nama dan karya para sastrawan Angkatan Pujangga Baru Pun terus dikenang hingga sekarang Nah itu Melupakan alasan yang pertama Alasan yang lainnya Yaitu Berkat Jikrat Sumpah Pemuda Pada 28 Oktober 1928 Lahir bagi semangat baru Yang dikobarkan oleh kaum muda Salah satunya adalah Semangat dalam mengemerakkan Bidang budaya Termasuk sastra Angkatan Pujangga Baru Inilah yang merupakan Salah satu bentuk Perwujudan dari semangat Dalam menggerakkan bidang budaya Pemberian nama Pujangga Baru Berdasarkan penerbitan majalah Pujangga Baru Pelopak penerbitan majalah Pujangga Baru Untuk pertama kalinya Adalah Sultan Takdir Alisa Banna Amir Hamzah Dan Amijil Pane Nah dalam angkatan ini Sastrawan yang termasuk Kedalam angkatan Pujangga Baru Memiliki ciri khas Dalam penulisan kare-karanya Yaitu Di antaranya Yaitu yang pertama Puisi jenis balada Mulai ditinggalkan Dan digantikan jenis soneta Selanjutnya Kata-kata yang dirangkai Untuk menulis puisi Bersifat indah Hubungan antar kalimat jelas Dan hampir tidak muncul Kata-kata yang bersifat ambigo Yang keempat Persajakan dijadikan Sarana keputusan utama Selanjutnya Alur roman Noval Dan pencerpaian bersifat lurus Teknik penokohan Atau perwatakan bulat Tidak memakai teknik analisis langsung Seperti Angkatan boleh pustaka Selanjutnya Tidak banyak digresi Sehingga alur ceritanya erat Selanjutnya Mengambil sudut pandang objektif Yaitu Orang ketiga Bergaya romantik Menggunakan bahasa Indonesia Dan bahasa daerah Pada umumnya Gaya bahasa tidak menggunakan Perutamaan klise Umumnya Karya yang ditulis oleh Para sasrawan Angkatan penjaga baru Adalah seputar masalah Ketua masyarakat kota Misalnya Tentang amansipasi Dan pilihan individu Dan terakhir Ide nasionalisme Untuk mempersatukan bangsa Begitu kentap Pada sebagian besar karya sasrawannya Nah teman-teman Ada beberapa Sasaran angkatan penjaga baru Yang terkenal Dan beserta karya-karanya Yaitu yang pertama Ada sutan takdir Alisabana Berupa karyanya Tak putus di lundung malang Berupa novel Pada tahun 1929 Dian yang tak kunjung padam Berupa novel Pada tahun 1932 Layar terkembang Berupa novel Pada tahun 1936 Anak perawan Disarang penyamun Berupa novel Pada tahun 1940 Tabaran mega Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1935 Puisi lama Berupa bunga rampai Pada tahun 1946 Puisi baru Berupa bunga rampai Pada tahun 1946 Penyair yang kedua Yaitu Amir Hamzah Yang sering disebut Dengan raja penyair Pujangga baru Karyanya yaitu Nyanyi Sunyi Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1937 Buah Rindu Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1941 Bagawat Gita Berupa terjemahan Kumpulan puisi Pada tahun 1933 Setanggi Timur Setanggi Timur Berupa terjemahan kumpulan puisi Pada tahun 1939 Penyair selanjutnya Yaitu Amir Jin Pane Karyanya berupa Jiwa Berjiwa Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1939 Belenggu Berupa novel Pada tahun 1940 Yang akan kita bahas selanjutnya Penyair selanjutnya Yaitu Sanusi Pane Karyanya berupa Madah Kelana Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1931 Sandia Kala Ning Majapahit Berupa drama Pada tahun 1932 Manusia Baru Berupa drama Pada tahun 1940 Penyair selanjutnya Yaitu Ada Je Eta Tengkeng Karyanya berupa Rindu Dendam Berupa kumpulan puisi Pada tahun 1934 Hasrat Hati Laut Sinar dan Bajang Anak Kecil Bithofen Alice Nahon Katamu Tuhan Willem Kalaos Dan sebagainya Puisi-puisi Pada tahun 1934 Sampai 1938 Penyair terakhir Yaitu Ada Asmara Hadi Karyanya berupa Kemenangan Pasti Berupa puisi Pada tahun 1938 Bangsaku Bersatulah Berupa puisi Pada tahun 1938 Nah dari penjelasan sebelumnya Berikut ini Contoh Karya sastra Yang ada dalam Era Punjaga baru Dan usul Insisi Ada dalam Karya tersebut Berikut penjelasannya Nah teman-teman Masa pembahasan kita Mengenai Salah satu novel Yang ada pada Angkatan Punjaga baru Yaitu Novel Belenggu Pertama Kita akan membahas Identitas Yang ada pada novel Belenggu ini Buki ini Berjumlah 150 halaman Yang ditulis oleh Penulis bernama Amr Jirin Pane Diterbitkan oleh Penelitian Rakyat Berkategori Novel Psikologis Dan novel ini Diterbitkan pada tahun 1940 Novel ini Pertama kali Diterbitkan oleh Manjala tersebut Sebagai novel Psikologis Indonesia Pertama Novelnya Yang berjudul Belenggu ini Menunjukkan Gaya romantisme Membangkitkan Suasana Dan perasaan Yang melantun Dan bergantian Dalam ritme Yang terpola Dengan suasana lain Yang bahkan Jadi orang sedih Belenggu ini Mengutamakan Konflik psikis toko Novel ini Menunjukkan bahwa Sifat modern Dan tradisional Itu sebenarnya Berlawanan Buku yang mengebohkan Karena dipuji Dan celah Banyak orang Yang akhirnya Menjadi salah satu Roman klasik Modern Indonesia Nah novel Novel yang ditulis Yang ditulis oleh Elmer Jim Pane ini Mengisahkan Tentang persoalan Rumah tangga Yang diceritakan Secara runtun Antara Soekarno Dan Sumartini Pernikahan yang berawal Dari tidak disadari Dengan rasa cinta Kartini Yang menikahi Kartono Karena dinodai lagi Laki-laki yang tidak Berjanggap Nama Hartono Kartono Menikahi Tini Karena ia cantik Enerjik Dan serjas Menikah Karena bukan Dasar cinta itu Mulanya berjalan dengan baik Namun pada akhirnya Menjadi deharmonis Karena berbagai penyebab Kartono Yang beroperasi Sebagai seorang dokter Membuatnya sibuk Dan tidak memperhatikan Istrinya tersebut Sumartini Yang merasa dikuculkan Tersebut mencari Kesibukan lain Agar terhindar Dari kesindirian Dan kejenuhan Ada badai Yang menerpat Ke rumah tangga mereka Yaitu orang ketiga Bernama Rohaya Rohaya merupakan Teman dulunya Dari Kartono Rohaya yang terus Menggoda Kartono Akhirnya masuk juga Ke pelukan Rohaya tersebut Dasar-dasar tersebut Akhirnya terdengar Oleh Sumartini Dan membuatnya Ingin bercerai Dari Kartono Namun setelah Bertemu dengan Rohaya Sumartini menjadi sadar Betapa perilaku Dari Rohaya yang lembut Terhadap suaminya Membuat dia malu Karena dia tidak pernah Melakukan hal tersebut Terhadap suaminya Dan Sumartini Memutuskan untuk berpisah Meski Kartono tidak mau Sumartini Menantar di Surabaya Sebagai penjaga Panti sekarang Dan Rohaya Pergi ke luar negeri Karena tidak mau Mengganggu rumah tangga Dari kekasih Tersintanya tersebut Dan kini tinggallah Karena Tono Seorang diri Nah usul yang terinsih Yang akan kita bahas Dari novel Belenggu karya Amin Jirim Panah ini Yaitu unsur toko dan penokoan Yang pertama Ada Sukartono Atau Tono Wataknya Yaitu penyabar Pada kutipan yang pertama Halaman 18 Dan halaman 52 Pada kutipan yang kedua Nah watak yang kedua Yaitu ada rendah hati Dalam kutipan yang pertama Itu pada halaman 24 Nah watak yang ketiga Yang dimiliki Sukartono Yaitu peduli Pada kutipan yang pertama Itu halaman 140 Nah toko yang kedua Pada novel ini Yaitu Sumartini Atau Tini Ia memiliki watak optimistis Terlihat pada kutipan yang pertama Halaman 85 Dan kutipan yang kedua Pada halaman 139 Dalam novel itu Watak yang kedua Yaitu pemarah Terlihat pada kutipan yang pertama Pada halaman 18 Dan kutipan yang kedua Pada halaman 131 Watak yang ketiga Yaitu dimiliki oleh Tini Mudah bergaul Terlihat pada kutipan tersebut Pada halaman 83 Pada dan veli tersebut Toko yang ketiga Yaitu Nyonya Eni Atau Siti Rohaya Atau Yah Atau Siti Hariati Memiliki watak yang pertama Yaitu perhatian Pada kutipan tersebut Pada halaman 33 Yang kedua Memiliki watak penyayang Pada kutipan tersebut Pada halaman 38 Dan terakhir Memiliki watak cakap berbicara Pada kutipan tersebut Pada halaman 76 Toko yang keempat Ada Abdul Yang merupakan sebagai supir Memiliki watak bermuluk besar Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 129 Pada novel tersebut Yang kelima Ada toko Minah Berwatak bermuluk besar Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 129 Pada novel tersebut Yang keenam Ada toko Nyonya Sutatmo Yang bermiliki watak Pembela Dilihat pada kutipan tersebut Halaman 79 Pada novel tersebut Nah selanjutnya Ada toko Nyonya Padma Yang memiliki watak peka Dengan kutipan tersebut Pada halaman 43 Pada novel tersebut Yang keelapan Ada toko Puteri Amina Yang memiliki watak Suka menyindir Pada kutipan tersebut Halaman 42 Pada novel Yang terlanjutnya Ada Nyonya Rusdio Memiliki watak Pandai Mencahkan suasana Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 42 Tokoh yang ke-10 Pada novel ini Yaitu Ada Nyonya Sumarjo Memiliki watak Suka menyindir Dan ketus Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 79 Pada novel tersebut Nah toko yang ke-11 Ada Mardani Wataknya yaitu Baik hati Pengertian Tidak suka mencapuri Ulisan orang lain Terlihat pada kutipan tersebut Nah yang ke-12 Ada Watak Puteri Kartini Memiliki watak Penggoda Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 83 Nah toko yang ke-13 Ada Mangus Cipto Dengan watak bija Terlihat pada kutipan tersebut Halaman 124 Tokoh yang ke-14 Ada Hartono Memiliki watak Bayi hati Yang merupakan Mantaga Kasitini Yang ia kira telah mati Tokoh yang ke-15 Ada Karno Atau Bujang Yang memiliki watak penurut Dan terakhir Ada toko Tati Di dalam novel Berlunggu ini Nah sampai pula Kita pada akhir pembahasan kita Mengenai Bujangga baru kali ini Saya Melissa Haryanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh